Ketika kalian belajar, kemudian juga mencari tempat yang nyaman untuk menulis. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa bersama ya. Baik, mari kita mulai berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tundukkan kepala angka kedua tangan doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tundukkan kepala angka kedua tangan doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tundukkan kepala angka kedua tangan doa sebelum belajar. Silahkan persiapkan buku dan alat tulis kalian. Buku paket tema 6. Buku paket tema 6, silahkan dipersiapkan. Dan buku catatan tematik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang tidak membawa mbak, silahkan nanti diperhatikan dengan seksama ya, diperhatikan sebaik mungkin. Nah, soleh-solehah, sekarang kita akan mulai belajar. Ustazah akan membagikan layar, silahkan kalian bisa memperhatikan ya. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 tumbuhan bagi kehidupan kita yaitu buah apa ini sebagai bahan pangan, terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita yang kedua sebagai obat-obatan sebagai bahan obat-obatan, kita kemarin sudah belajar juga ya di life skill apa yang disebut tanaman yang bisa dibuat obat itu namanya apa biasanya kita sebut dengan apotek apotek hidup apotek hidup apotek hidup apotek hidup berguna bagi kesehatan kita salah satunya menjadi obat alami yang ketiga mengurangi polusi mengurangi polusi dengan menghasilkan oksigen oksigen ini soli-solihah yang setiap hari kita hirup saat ini detik ini pun kita menghirup oksigen bagaimana oksigen itu terhirup oleh kita nah coba kalian bernah hidup hidup udara yang ada di sekitar kalian dengan dalam-dalam secara dalam-dalam terasa kan nah itu salah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yaitu berupa oksigen 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 itu dihasilkan oleh tumbuhan soli-solihah nah dari tumbuhan ini polusi-polusi yang ada di luar diserap diserap oleh tumbuhan oleh pohon nah kemudian diproses di dalam pohon itu nanti pohon mengeluarkan oksigen begitu nah ini ya salah satu contohnya jadi apa namanya polusi-polusi diserap kemudian diproses di dalam tumbuhan kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen polusi berupa karbon dioksida diserap oleh tumbuhan lalu diproses dan dikeluarkan kembali sebagai oksigen oksigen sangat bergunaan bagi kita untuk untuk nafas Salah satu contoh tanaman ya nak, kita harus menjaga tumbuhan agar apa? Agar keseimbangan di dunia ini bisa terjaga. Nah, hari ini solih-solihah kita akan belajar. Yang pertama, menceritakan kembali teks. Kenapa? Agar kalian bisa menyampaikan kembali teks dengan baik, dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, kalian bisa, yang kedua adalah kita belajar ejaan. Apakah sekarang sudah ada suaranya? Baik, terima kasih. Terima kasih solih-solihah. Silahkan solih-solihah ketika sudah mulai, sudah berbicara. Miknya otomatis ya dimatikan secara mandiri ya nak. Baik, selanjutnya solih-solihah kita akan belajar yang ketiga, tanda baca titik. Tanda baca titik, kenapakah kita mempelajarinya? Agar kalian bisa mengetahui dan menerapkan tanda baca titik dalam sebuah kalimat. Nah, coba perhatikan gambar tadi yang ada di sini. Dipakai tematik halaman 105. Bagi yang tidak membawa silahkan bisa melihat di sini, di layar. Coba perhatikan. Gambar di samping adalah gambar taman bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Sekarang Ustazah tanya, coba amati lingkungan kalian. Tanaman apa saja yang ada di lingkungan kalian? Ada tidak tanaman yang ada di lingkungan kalian sekarang ini? Ada. Nah, betul. Baik, bagus sekali. Adanya tanaman itu juga salah satu ciri. Ciri lingkungan yang sehat. Kemarin kita sudah belajar ya, di tema yang kemarin, bahwa salah satu ciri-ciri... Ada suaranya. Salah satu ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah adanya tanaman. Alhamdulillah, jika di tempat kalian sudah ada tanaman, itu menandakan bahwa kalian, tempat kalian merupakan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, dari gambar ini, soli-soliha, kalian bisa melanjutkan ke halaman 106. Di situ ada gambar Lani bersama ibunya sedang berkebun. Nah, apa yang bisa kalian temukan dari gambar ini? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Nanti jawabannya akan Ustadzah tulis di sini. Lani menyeram bunga 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 yang sedang disiram. Oke, Ustadzah tulis ya. Lani tadi jawabannya. Dia menjawab. puluh kurang serapat. Lani sedang menghiram. Apa lagi? Ada lagi? Apa yang bisa kalian temukan di sini? Coba, Ustadzah ingin mendengar jawabannya, Mbak Almahira. Baik, silahkan Mbak Almahira. Oke, siapa yang merawat bunga? Ani, Ani dan Ibu. Ani dan Ibu. Ani dan ibunya sedang merawat bunga bunga. Ani dan Ibu. Baik, sekarang siapa lagi yang mau menjawab? Ustadzah, tunjuk. Coba dijawab, Mas Fazze, kelas 2A. Apa yang bisa kamu lihat dari sini, Mas Fazze? Ibu memegang bunga. Ibu memegang bunga. Ada yang lain bunganya berwarna apa, Mas Fazze? Merah. Bunga. Bunga. Merah sempat berwarna lain. Bermekaran. Berwarna merah. Oke, coba lagi. Apa lagi yang bisa kalian temukan di sini? Ustadzah, coba tunjuk Mas Kinan, kelas 2A. Ibu memegang bunga warna merah. Ibu memegang bunga warna merah. Oke, lagi ada yang lain? Selain bunga, apa lagi yang ada di situ? Rumput. Ada? Ada daun. Ada daun. Rumput. Iya. Rumputnya? Selainnya ya, itu menandakan bahwa tanahnya. Sudah daun. Sudah daun. Sudah daun. Sudah daun. Di tanah. Di halaman. Lani. Sudah daun. Terima kasih soli-soliha. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Nah ini ya, yang sudah kalian jawab tadi. Yang kalian, yang bisa kita temukan dari gambar ini adalah yang pertama. Lani sedang menyiram bunga. Ini ya, Lani sedang menyiram bunga. Lani yang sedang menggunakan, memakai baju warna merah. Kemudian Lani dan ibunya sedang merawat bunga. Nah, bunga-bunga bermakaran berwarna merah. Yang keempat, ibu memegang bunga warna merah. Oke, boleh. Yang kelima, tanah di halaman Lani. Sudah. Selanjutnya. Oke, olahraga di pagi. Olahraga pagi. Sekarang ustadah memiliki. Oh, pagi yang alaman 160 selesai. Ya, tidak apa-apa. Sekarang silakan perhatikan teks yang ustadah bagikan kepada kalian ini. Diperhatikan. Judulnya adalah Olahraga Pagi. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari minggu yang cerah, Ani dan keluarganya berolahraga pagi. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Sampai bunga bunga-bunga sedang bermakaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Sekarang ustadah bertanya. Ini tadi bercerita tentang apa ya? Olahraga pagi. Iya, betul sekali. Olahraga pagi. Siapa yang berolahraga di pagi hari? Lani dan keluarganya. Lani dan keluarganya. Ya, Lani dan keluarganya berolahraga. Oke, sekarang ini di samping sekanan kalian lihat di layar kalian ada pertanyaan. Ada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Ustadah ingin Mas Agam menjawab. Tidak ada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga. Ustadah ingin Mas Agam menjawab. Minggu. Ada hari? Minggu. Ada hari Minggu. Betul sekali. Tidak ada hari Minggu. Aku dulu. Kemudian. Enggak lah. Nah, menjawabnya soli-soliha. Kalau menjawab sebuah pertanyaan, jawabannya Minggu. Soli-soliha tidak lantas menjawab hanya seperti itu saja. Tidak usah mulai Minggu. Hanya begitu. Silahkan bisa lebih lengkap. Yaitu menjawabnya dengan kalimat jawab. Kita ulangi lagi pertanyaannya. Lani dan keluarganya. Berolahraga di hari Minggu. Minggu. Oke. Minggu ini tulisannya Ustadah sudah betul belum ya? Sudah. Sudah betul. Sudah. Sudah. Jawaban Ustadah. Lani dan keluarganya berolahraga di hari Minggu. Apakah ini sudah betul jawabannya Ustadah? Sudah. 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 Nah, kemarin Ustadah mengingatkan kepada kalian. Oh, maaf. Kan dulu samsung. Iya, iya, iya. Lalu kini. Lani dan keluarganya berolahraga di hari Minggu. Lani dan keluarganya berolahraga. Mbak Alia Fitriah mau menjawab. Silahkan Mbak Alia Fitriah. Lani dan keluarganya berolahraga di hari Minggu. Sudah betul? Sudah betul belum? Sudah. Ayo diteliti lagi. Lani dan keluarganya berolahraga di hari Minggu. Hurufnya Ustadah ini menggunakan huruf apa ya? Lani dan keluarganya berolahraga di hari Minggu. Lani dan keluarganya berolahraga di hari Minggu. Siapa ini yang menjawab? Mas Kinan. Mas Kinan. Terima kasih Mas Kinan. Betul sekali. Sorry, sorry. Ini Ustadah jawabannya betul. Tapi cara menulisnya Ustadah salah. Karena apa? Lani. Lani ini nama orang atau bukan? Ini nama orang. Sedangkan ini Ustadah menulisnya dengan huruf kecil. Seharusnya besar. Betul sekali Mas Kinan. Apakah ada lagi yang salah? Apakah sudah betul semua? Hari Minggu hanya besar. Hari Minggu hanya besar. Yang besar H-nya begini ya? M-nya besar. M-nya yang besar. Betul sekali. M-nya yang besar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Di mana Lani dan keluarganya berolahraga? Di taman perumahan. Di taman perumahan. Di taman perumahan. Betul sekali. Bagaimana? Taman perumahan. Jawabnya dengan kalimat jawab ya. Jadi kita menjawabnya. Lani dan keluarganya berolahraga di taman perumahan. Taman perumahan. Taman perumahan. Lani dan keluarganya berolahraga. Taman perumahan. Yang terakhir. Bunga apa saja yang dilihat oleh Lani. Mas Gevari. Iya betul sekali Bunga 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 Yang dilihat Adalah Bunga Di bawah ini ada pertanyaan Tepuk satu Tepuk satu Siap Kali lagi Tepuk satu Siap Tepuk dua Angannya Tepuk tiga Oke terima kasih Di bawah ini ada pertanyaan Berapa jumlah kalimat Pada bacaan tersebut Berapa jumlah kalimat Dalam Bacaan ini Soli-soli Siapa yang tahu Angkatannya Angkatannya Mbak Zidni Raise hand Mbak Zidni tahu Kalau ada tujuh Bagaimana caranya Menghitung titiknya Tanda apa yang dipakai Untuk mengakhiri kalimat Nah Jadi kita bisa Iya Jadi kita bisa Mengetahui jumlah kalimat Dengan cara Ada berapa ya kalimatnya Kata-kata yang Ada tanda titiknya Diakhiri dengan tanda titik Ada berapa Kita hitung ya Coba ya Yang pertama Yang pertama adalah Olahraga pagi Olahraga pagi ini Walaupun tidak ada titiknya Dia termasuk Kalimat Soli-soli Karena dia adalah Gigi Olahraga pagi Jadi semua Di ini Olahraga pagi Olahraga pagi ini Termasuk Kalimat Walaupun tidak ada Tanda titik Di akhirnya Kenapa dia termasuk Kalimat Karena dia Adalah Judulnya Judulnya Betul sekali Mas Kenan Mengangkat tangan Apalagi Mas Kienan Apanya Mas Kienan Mengangkat tangan Mas Kienan Mau bicara apa Enggak Saya Enggak Mengangkat tangan Oh Enggak Mengangkat tangan Ini ada Raised hands Oke Selanjutnya Yang pertama adalah Olahraga pagi Tadi Mbak Zidni Mengatakan Ada tujuh Kita lanjutkan Yang kedua Yang kedua adalah Pada hari Minggu Yang cerah Kani Dan keluarganya Berolahraga Pagi Titik Ada titiknya Ini Yang kedua Selanjutnya Ada Udara sejuk Pada pagi Hari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ini jumlah Kalimat Kalimat itu Kalimat berita Diakhiri dengan Tanda titik Kalau Kalimat tanya Diakhiri tanda apa ya Tanda tanya Tanda tanya Kalau kalimat merintah Diakhiri dengan Tanda Seru Seru Baik Kalau ini namanya Kalimat Seru Ini namanya Kalimat apa Solih-solihah Beri Berita Oh maaf Berita Kalimat berita Kalimat berita Diakhiri dengan Tanda titik Tanda titik itu Tandanya Kita harus Berhenti Jadi tidak boleh Ini membacanya Pada hari Minggu yang cerah Lani dan keluarganya Berolah raga pagi Udara sejuk Pada pagi hari Matahari Bersinar cerah Bersinar cerah Dan semua Bergembira Membacanya Tidak Berhentinya Harus Berhenti Karena ada Tanda titik Setiap ada Tanda titik Berarti Kalian harus Berhenti Membaca Membaca Menceritakannya Itu juga harus Pelan-pelan Dan ada Berhentinya Tidak asal bicara Terus begitu Tidak ada Berhentinya Kayak Kereta api Padahal kereta api Juga berhenti Kalian tidak Berhenti Berhenti Berarti kalian Lebih Cepat dari Kereta api Bukan ya Nah sekarang Selanjutnya Mari kita coba Tulis Teks ini Tadi Menggunakan Huruf tegak Bersambung Nah ini Huruf tegak Bersambung Ya soli Soli Walaupun Menggunakan Huruf tegak Bersambung Soli Soli H Juga tetap Harus Memperhatikan Huruf kapital Dan tanda Titiknya Ya Coba sekarang Dari Teks ini Adakah Siapa Yang menemukan Huruf kapital Dan tanda Titik Press 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 your hands Mas Fadil Baik Mas Fadil Huruf mana Saja nak Yang menggunakan Huruf kapital Oke mas Fadil Yang depan Yang depan Huruf apa ya Huruf apa ya Yang dilihat ini Yang terlihat ini Huruf apa ya Oh Kemudian Kemudian P P P Yang ini Kalimat Yang kedua ini Pada hari minggu yang cerah Lani dan keluarganya berolahraga pagi Adakah huruf kapital Di sini Ada Yang mana M M M M M Kenapa M ini ditulis besar Ada Karena dia yang paling depan Apakah M ini paling depan Ya betul sekali Karena minggu itu adalah Nama hari Kemudian Kemudian apa lagi Yang mana lagi Coba Mas Sayang lagi Mbak Jihan Mbak Jihan Baik bagus sekali L Lani Kenapa Lani L-nya besar Karena 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 dia nama orang Karena dia nama orang Kemudian jangan lupa Di akhir kalimat Diberi tanda Titik Titik Sudah ada belum tanda titiknya Sudah Nah ini ya Nah sekarang Ada ingin mencoba kalian fokus lagi Tepuk satu Tepuk satu Siap Tepuk satu Siap Tepuk dua Rapi Tepuk Tepuk tiga Oke Kita lanjutkan Siap Kita lanjutkan Soli-soli Nah ini Sudah ada sebuah teks Ada sebuah teks Kita coba mencari Mana Adakah Yang salah Dari teks ini Coba Ustadzah ingin Mendengar Suaranya Siap Suaranya Mas Zeki Musyafa Mas Zeki Musyafa Bisa mendengar Ustadzah Soli Hey Mas Zeki Musyafa Mas Zeki Musyafa Coba Bentar 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 Ambil Kosi Pak Us Oke Dalem Us Saya ulangi Saya ulangi lagi Ustadzah Memohon Ustadzah Meminta Soli-solihah Yang lain Selain Mas Zeki Tidak Mengaktifkan Tidak Mengaktifkan Mikrofon Sebentar Ya Ustadzah Akan Membisukan Silahkan Mas Zeki Diaktifkan Lagi Mikrofonnya Ya Allah Baik Silahkan Mas Zeki Coba Dibaca Soli Yang ada Di layar Ini Ya Selanjutnya Ini Suka Contoh Tanah Tanah Menang Dari Dari Apakah Semuanya Sudah Betul Tulisannya Belum ya, apakah yang salah dari teks ini? Elani yang kedua tidak memakai L besar Elani yang kedua tidak memakai L besar Sebelum ini ada enggak yang salah dari baris yang pertama? Mbak Gina silahkan menjawab Apakah itu? Huruf M Rumah Nah, silahkan jenis Bagaimana? Huruf M Huruf Yang pertama Yang pertama tidak memakai titik Betul sekali Yang pertama tidak menggunakan titik Tidak ada titiknya ya yang pertama Nah, ini titiknya kosong Yang kedua Yang kedua Lani Laninya menggunakan huruf kecil harusnya besar Yang ketiga Huruf Lani L-nya juga harusnya besar Selanjutnya apa lagi ya? Tersebutnya tidak ada titik Maaf, soli-soli ha sepertinya Kurang titik Iya, kurang titik setiap hari Lani Nah, ini Lani Yang ini L-nya harusnya besar Menyiram tanaman Tanaman tersebut Harusnya ditambah tanda Titik Kemudian ini Tanaman Lani Tanaman Lani Apakah ada yang salah? T-nya harus T-nya T-nya besar L-nya juga besar Betul sekali, soli ha Kemudian Tumbuh dengan subur Titik Betul sekali Titiknya Tidak ada Iya, titiknya tidak ada Kemudian yang ini Di halaman sekolah Ini juga harus Tidaknya besar Tidaknya besar Tidaknya besar Mari kita perbaiki bersama-sama Nah, ini ya Soli-soli ha Yang salah Tidak ada tandanya semua Kita perbaiki Kita beri tanda Titik Selanjutnya Tadi sudah ditandai Ini ya Lani L-nya harusnya Besar ya Tadi sudah diberitahu Terima kasih, soli L-nya besar Selanjutnya Setiap Lani Nah, ini Lani Di akhirin oleh Tanda Titik Betul sekali Tadi yang menjawab Masya Allah Nah, ini T-nya jadi besar Ini T-nya Selanjutnya T-nya yang ini Setelah titik Memang Tidak arti Dia mengawali Kalimat baru Awal kalimat baru Tandanya Hurufnya Kapital Tadi katanya Mas T-nya besar Terima kasih Soli Selanjutnya Ini yang Dilingkari Tadi L-nya Hurufnya Ganti besar Semua ya Baik 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 D-nya ini Betul kecil Huruf D ini Tidak Iya Tidak Lani L-nya Besar Terakhir Diberi Tanda Titik Awal kalimat Harus Ke Besar Nah ini ya Soli Soli Ini tadi Ada beberapa Masalah Jadi Tidak Bisa Berjalan Sendiri Sudah Semua Sudah Diperbaiki Semua Nah Sudah Semuanya sudah Besar Nah Sekarang Kita sudah Memberi Memperbaiki Tanda Tanda Dan huruf-huruf Ejaan-ejaan Yang kurang tepat Mari sekarang Kita baca Lagi ya Tadi Mas Zaki Membacanya Masih Berjalan Terus Sekarang Ustada Ingin mencoba Ada yang Membacakan Lagi Dengan Cara Yang Baik Yaitu Tadi Dengan Berhenti Sejainah Coba Silahkan Sekarang Yang lain Mikrofonnya Di Nonaktifkan Yang lain Diaktifkan Sekarang Mas Zaki Kelas 2C Mas Zaki Kelas 2C Mas Zaki Bisa Dibaca Mas Zaki Kelas 2C Silahkan Dibaca Soli Lani Suka Bercodok Tanam Lani Menanam Banyak Tanaman Di Halaman Rumahnya Setiap Hari Lani Menyiram Tanaman Tanaman Tersebut Tanaman Lani Tumbuh Dengan Subur Di halaman Sekolah Lani Terdapat Banyak Tanaman Ada Berbagai Jenis Tanaman Bunga Ada Berbagai Jenis Tanaman Bunga Apotek Hidup Apotek Hidup Adalah Tanaman Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Obat Misalnya Jahe Kencuran Kencuran Dan Kunyit Baik Terima Kasih Terima Kasih Mas Zidane Eh Mas Zidane Maaf Mas Zaki Ya Mas Zaki Terima Kasih Ketika Ketika Bertemu Dengan Tanda Titik Kita Harus Berhenti Sejenak Akan Tetapi Ini ada Tanda Apa Yang Arahkan Kursor Ini Yang Tanda Lingkar Ini Tanda Apa Namanya Ada Yang Tanda 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 Koma Betul Sekali Tanda Koma Tanda Koma Itu Tanda Berhenti Bukan Bukan Tanda Berhenti Bukan Harus Berhenti Atau Tidak Bukan Berhentinya Hanya Sebentar Contohnya Tadi Misalnya Jahe Kencur Dan Kunyi Mbak Zidane Mengangkat Tangan Boleh Mencoba Boleh Misalnya Jahe Kencur Yang Kunyi Oke Bagus Sekali Itu Cara Membaca Beda Dengan Titik Kalau Koma Berarti Dia Harus Dilanjutkan Tapi Tidak Langsung Berjalan Berhentinya Sejenak Misalnya Jahe Sejenak Tetapi Hurufnya Memakai Huruf Kecil Iya Menggunakan Huruf Kecil Mana yang Menggunakan Huruf Kecil Solit Jahenya Jahenya Iya Jahenya Menggunakan Huruf Kecil Kanya Menggunakan Huruf Kecil Kunitnya Huruf Kanya Juga Menggunakan Huruf Yang Kecil Kita Lanjutkan Baik Perhatikan Teks Berikut Ini Perhatikan Teks Berikut Ini Kita Baca Ya Helaman Rumah Lani Cukup Luas Lani Menanam Cabai Di Helaman Rumahnya Tanaman Cabai Sudah Mulai Berbuah Lani Memetik Cabai Dan Menimbangnya Lani Menggunakan Timbangan Pada Timbangan Tersebut Tertulis Satuan Beratnya Yaitu Ons Berat Cabai Lani Adalah 5 Ons Perhatikan Timbangan Yang digunakan Oleh Lani Nah Maaf Tidak Tidak Ini Ini Timbangan Ini Soli Soli Kemarin Kita Sudah Praktik Siapa Yang Kemarin Mempraktikan Menimbang Untuk Apakah Timbangan Ini Apakah Ini Untuk Menimbang Berat Kejian Kita Apakah Ini Bisa Untuk Menimbang Tubuh Kita Berat Kejian Tubuh Kita Tidak Ini Namanya Timbangan Jarum Timbangan Jarum Digunakan Untuk Mengukur Berat Benda Yang Yang Ri Jadi Mas Riko Tidak Bisa Menimbang Berat Badannya Mas Riko Menggunakan Ini Atau Kita Menimbang Semen Menggunakan Ini Tidak Bisa Kita Bisa Menimbangnya Dengan Tadi Silani Memetik Cabai Kita Menggunakan Timbangan Jarum Untuk Menimbang Berat Cabai Cabai Itu Berat Apa Ringan Terima kasih Soli Soli Selanjutnya Ini Tadi Cabai Yang Dipetik Lani Seberat 5 Ons Ibu Juga Memetik Cabai Dan Menimbang Cabai Seberat 5 Ons Jadi Cabainya Lani 5 Ons Cabainya Itu 5 Ons Sekarang Pertanyaannya Adalah Berapa Kilogram Berat Cabai Sekarang Pertanyaannya Berapa Kilogram Nah Kemarin Kita Sudah Belajar Ya Soli Soli H Tentang Satuan Panjang Satuan Panjang Dengan Satuan Berat Cara Menghitungnya Hampir Sama Yang Berbeda Hanyalah Hurufnya Maaf Bukan Hurufnya Yang Satu Kilometer Yang Satu Kilogram Yang Diketahui Itu Apa Yang Diketahui Itu Apa Tadi Tadi Yang Pertama Yaitu Cabainya Lani Lima Ones Kemudian Cabainya Ibu Lima Ones Biar Kalian Tidak Bingung Ketika Mengerjakan Matematika Soli Soli H Kalian Bisa Menulis Terlebih Duhulu Apa Yang Diketahui Kemudian Tulis Lagi Apakah Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Tadi Apa Berapa Kilogram Berat Cabai Sekarang Sekarang Kepada Tanya Kira-kira Cabainya Itu Sekarang Jumlahnya Bertambah Ataukah Berkurang Bertambah Bertambah Betul sekali Kalau bertambah Berarti Nanti Menghitungnya Itu Bertambah Atau Dikurangi Atau Dikali Atau Malah Dibagi Bertambah Menggunakan Menggunakan Pertambahan Atau Pemurangan Pertambahan Belum 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 Ditulis Solih Solih Memperhatikan Saja Terlebih Dulu Ya Nah Caranya Betul sekali Tadi Ada yang Menjawab Sekarang Kita Tulis Dijawab 5 Ons Ditambah 5 Ons Sama Dengan 10 Ons Solih Solihah 5 Ons Dan Ditambah 5 Ons Itu Boleh Langsung Kalian Karena Sama Sama Ons Satuannya Sama Nah 5 Ditambah 5 Sama Dengan Satu Seratus Sepuluh Sepuluh Betul sekali 5 Ditambah 5 Sama Dengan Sepuluh Ons Tapi ini Diketahuinya Ons Padahal Yang ditanyakan Kilogram Ya kan Yang ditanya Kilogram Berarti Apa yang harus Kita lakukan Biar bisa menjadi Kilogram Kita mengingat Solih-Solihah Kemarin Kita Satu Satu Tangga Nah Baik Kita sudah Bantu Menjawab Nah Sekarang Kemarin Kita sudah Belajar Tentang Satuan Berat Kalau Dulu Itu Satuan Panjang Kemarin Kita Belajar Tentang Satuan Berat Disini Ada Kilogram Hektogram Atau Ons Dekagram Gram Desigram Centigram Dan Miligram Nah Sekarang Ini Satuannya Adalah Ons Ons Itu Solih-Solihah Solih-Solihah Sama 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 Terletak setiap naik satu tingkat dibagi 10 kita jawab 10 dibagi 10 kita coret angka yang sama iya betul sekali jawabannya yaitu 1 kg 1 kg 1 kg oke oke sebentar pertama kita coret dulu angka yang sama atas sama kita coret nolnya nolnya kita coret ya lagi kita kalau yang atas dicoret yang bawah juga dicoret sekarang tinggal satu dibagi satu sama dengan satu pintar sekali satuannya jangan lupa satuannya apa tadi mbak heifa kilo kakek atau kilo alhamdulillah ternyata setelah ini kita ganti menjawab ditulis hukus boten 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 ditulis kita jawab Jadi cabai lani ada satu kilogram ini ya soli-soli ha nah ada kalimat jawabnya jadi cabai lani ada satu kilogram terima kasih Alhamdulillah soli-soli ha satu kilogram sampai sekarang ada yang masih bingung oke sekarang usada tanya lagi tanda titik itu digunakan terletak terletak gimana di akhir kalimat bagaimana cara membacanya kalau ada tanda titik berarti apa yang harus kita lakukan berhenti terlebih dahulu ya berhenti terlebih dahulu tadi masih ada yang lebih lama mana tanda titik maaf lebih lama mana kita berhenti ketika melihat tanda titik atau tanda koma lebih mana lebih mana lebih lama lebih lama lebih lama ketika ada tanda titik nah karena kita sudah mempelajari tadi tanda titik tanda titik itu tandanya kita harus berhenti terlebih dahulu sebelum melanjutkan kebacaan berikutnya begitu pula ketika kita berbicara ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain entah itu kepada teman atau kepada ustad-ustade atau kepada ayah bunda silahkan soli-soli ha menyampaikannya secara perlahan-lahan tidak lantas berbicara sampai akhir tidak ada berhentinya tidak ada tanda titiknya soli-soli ha tanda titik berarti kita berhenti sejenis nah sekarang sekarang kalian sudah mengetahui sudah mengetahui kita sudah belajar bersama-sama tentang tanda titik dan juga tadi ini satuan berat satuan berat bagaimana perasaan kalian apakah kalian senang mau pelajari ini senang 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 Alhamdulillah kemudian dari yang ustada sampaikan hari ini pelajaran apa yang kalian dapatkan olahraga pagi gimana olahraga pagi olahraga pagi merawat tanaman olahraga pagi ulahraga pagi merawat tanaman dengan benar Menggunakan tanda beca yang benar Menggunakan tanda beca yang benar Ulangi lagi yang terakhir Bisa menghitung timbangan Alhamdulillah, alhamdulillah solih-solihah Nah dari situ tadi kita bisa belajar Oh iya ada yang menjawab Kita harus bicara yang sopan Betul sekali Membaca kok membaca sih Apa sih nanti namanya? Berbicara Berbicara kepada orang tua Ataupun dengan teman harus sopan Terima kasih solih-solihah Dan tadi juga jangan lupa ya Huruf kapitalnya tadi Ada banyak ternyata yang lupa Kurang teliti tadi Nah itu tadi solih-solihah Pelajaran kita hari ini Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Baik, terima kasih solih-solihah Sekarang Nah pelajaran sudah selesai Solih-solihah Pesan ustadah yang terakhir Solih-solihah Tetap menjaga kesehatan Jaga pola makan Tetap jaga jarak Tetap jaga jarak Gunakan masker Selalu menambah ibadah Selalu menambah ibadah kita Apalagi ini masih di bulan rojab ya Bulan rojab hari yang ketiga Kita tambah ibadah kita Kita tingkatkan amal solih kita Gitu ya solih-solihah Ya, bulan rojab ini kita menambah ibadah kita Karena apa? Satu amal ibadah yang kemarin-kemarin Kalau pahalanya cuma satu Ketika kita melaksanakannya di bulan rojab Pahalanya bertambah Ya, bertambah Kemudian begitu juga dengan perilaku yang tercelah Solih-solihah Ustazah harap solih-solihah tidak melakukan perbuatan yang tercelah ya Khususnya termasuk di bulan-bulan ini apalagi Karena bisa jadi juga loh Dosanya itu juga berlipat Kalau dulu dosanya cuma satu Bisa jadi Bisa jadi bulan ini Bisa jadi bulan ini Dosanya bertambah Gitu ya solih-solihah Maka solih-solihah Ustazah harap di bulan rojab ini Selalu menambah amal ibadah Dan menjauhi semua perbuatan yang tercelah Menambah amal Menambah beribadah itu tidak hanya solat saja ya solih-solihah Setelah ini kalian bisa melanjutkan pelajaran matematika Di classroom Jadi jangan langsung dimatikan lantas pergi Tapi silahkan diperhatikan materi yang ada di classroom Tentang matematika kita lanjutkan lagi yang tadi Begitu ya solih-solihah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Os boleh ke rumah Boleh silahkan menuju ke classroom ya Ya Os Ya Os Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Os Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Os Iya sudah boleh keluar Menuju ke classroom ya Boleh keluar Boleh Kita menuju ke classroom ya Us Mana yang buat keluar Os Oh yang buat keluar Kalau kalian menggunakan handphone Di atas bagian kanan Warnanya merah Live Meeting Itu kalau kalian menggunakan handphone Kalau kalian menggunakan laptop Ada di sebelah kanan Bagian bawah Warnanya biru Kemudian di klik Pilih Live Meeting Terima kasih Us Sama-sama Mbak Cihen Terima kasih Us Sama-sama Sama-sama Mbak WHAT Is Tanah Tak Tak Terima kasih. 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 Terima kasih.